Di balik keagungan Al-Quran yang telah menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang masa, terdapat begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam setiap kalimatnya. Al-Quran mengisahkan banyak tokoh sebagai pelajaran, namun di antara tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran, terdapat sosok misterius yang disembunyikan namanya. Sosok ini menarik perhatian para peneliti, sarjana, dan pecinta Al-Quran yang ingin menggali lebih dalam tentang jati diri sosok misterius itu. Siapakah mereka? Mengapa Allah memilih tidak menyebutkan nama-nama mereka? Inilah perjalanan mengungkap sosok misterius dalam Al-Quran yang jarang diketahui. Sosok pertama, dimatikan 100 tahun dan dihidupkan kembali. Dalam Al-Quran, ada seseorang yang dikisahkan tanpa nama, padahal dia telah mengalami pengalaman yang menakjubkan dan menyerupai sebuah mu'jizat, yaitu dimatikan selama 100 tahun, lalu dihidupkan kembali. Dikisahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259, seorang yang pergi melewati kota yang hancur. Ketika dia melihat teruntuhan kota itu, dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kota ini setelah hancur menjadi puing-puing? Dia meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali kota yang telah hancur. Allah menjawab keraguan orang itu melalui kekuasaannya, yakni dengan mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Setelah mati, Allah menghidupkannya kembali dan bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang tersebut. Mujahid Ibnu Jabir mengatakan, bahwa orang tersebut adalah seorang lelaki dari kalangan Bani Israel. Ada pun negeri yang disebutkan dalam ayat, menurut pendapat yang terkenal mengatakan, Baitul Maqdis atau Palestina. Orang tersebut melaluinya setelah negeri itu dihancurkan oleh Bukta Nasr, dan semua penduduknya dibunuh. Riwayat, Wab Ibnu Bu Nabi dan Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan, bahwa orang tersebut adalah Nabi Hidir. Sementara Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, bahwa Ali bin Abu Talib mengatakan, bahwa orang yang disebut dalam ayat ini adalah Uzair. Hal yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Menurut Ibnu Katsir, dari semua riwayat, pendapat inilah yang paling terkenal. Uzair adalah salah seorang ulama Yahudi. Beliau termasuk tawanan yang dibebaskan oleh Raja Persia, dan diperbolehkan kembali ke Yerusalem, pada tahun 451 sebelum Masahi. Uzair adalah tokoh agamawan Yahudi, yang berhasil menghimpun kembali Kitab Suci Yahudi setelah sebelumnya lenyap. Dalam kisah Nabi Sulaiman, salah satu babak cerita yang paling terkenal dan direkam dengan cukup detail oleh Al-Quran, adalah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis. Dalam sebuah rencana pertemuan diplomatik antara dua pemimpin kerajaan itu, Nabi Sulaiman menghendaki pemindahan singgah sana Ratu Balkis dari kerajaan Sabah Diaman ke istananya sendiri di Palestina dalam waktu sekejap. Menanggapi hal ini, salah seorang pengikutnya dari golongan jin menyatakan kesangkupannya dengan jaminan bahwa singgah sana itu akan pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Mendengar penawaran jin Ifrit itu, Nabi Sulaiman tampaknya belum merasa puas. Kemudian seseorang menanggapi dengan jawaban yang sangat luar biasa. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab, Aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka Tadkala Sulaiman melihat singgah sana itu terletak di hadapannya. Ia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari? Quran Surah An-Namal Ayat 40 Allah SWT dalam Al-Quran tidak menyingkap kepribadian seseorang yang menghadirkan singgah sana itu. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa orang itu mempunyai ilmu dari Al-Kitab. Tafsir jala lain ketika mengurai ayat ini menyebutkan sosok misterius itu bernama Asif Ibn Barqiyah. Dia terkenal sangat jujur dan mengetahui tentang asma Allah yang teragung, yaitu suatu asma. Apabila dipanjatkan doa, niscaya doa itu dikabulkan. Sesaat setelah itu, sosok itu pun tidak disebutkan lagi. Nabi Sulaiman pun tidak menyebutkan atau memuji-muji kehebatan sosok tersebut. Hingga kini, identitas Sambah Allah yang mempunyai ilmu dari Al-Kitab tersebut tetap menjadi rahasia Allah yang tersembunyi. Sosok ketiga, pemuda di dalam gua. Salah satu kisah paling terkenal dalam Al-Quran adalah kisah pemuda di dalam gua atau Ashabul Kahfi. Kisah ini dituturkan di hampir semua agama Samawi. Tapi menariknya, tidak ada yang bisa memastikan siapa saja mereka yang disebut sebagai Ashabul Kahfi ini. Bahkan jumlah mereka pun, hanya Allah SWT yang tahu pastinya. Allah SWT menceritakan kisah mereka cukup panjang dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Mereka melarikan diri demi mempertahankan imannya dari satu rezim yang kejam hingga menemukan sebuah gua. Di tempat tersebut, mereka berdoa, lalu tertidur. Setelah ratusan tahun, mereka terbangun dan mengira mereka hanya tidur sebentar saja. Pada masa Rasulullah, umat Nasrani berbeda pendapat mengenai jumlah mereka. Allah menegaskan tidak ada orang yang mengetahui jumlah mereka, kecuali sedikit. Ibnu Abbas lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa jumlah mereka itu tujuh orang dan yang kedelapan adalah anjingnya. Mendapat ini kemudian diikuti pula oleh mayoritas ulama. Mengenai nama-nama mereka yang tujuh itu, terdapat macam-macam pengucapannya. Menurut Ibnu Hajar, tidak ada yang dapat dijadikan rujukan karena bukan nama Arab. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nama-nama mereka sebagai berikut. Nama-nama ini diambil dari ahli kitab sehingga kebenarannya masih diragukan. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Kapan mereka hidup? Para pemuda itu hidup ketika berdiri rezim yang demikian keras penentangannya terhadap agama-agama Samawi. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa zaman pemuda-pemuda itu diperkirakan terjadi pada masa kekeisaran Romawi. Tepatnya ketika Trajanus naik tahta sekitar tahun 98 hingga 117. Pendapat lain mengatakan Raja Penendas itu adalah Kaisar Hadrianus yang berkuasa setelah Kaisar Trajanus. Dimanakah letak Gua Al-Kahfi itu? Ada lima tempat yang diduga sebagai Gua Ashabul Kahfi. Letak dan nama-nama penghuni gua tidak sepenting mengetahui serta menarik pelajaran dari peristiwa ini. Dari peristiwa itu kita dapat mengambil pelajaran yang berharga. Antara lain tentang betapa kuasa Allah terhadap hamba-hambanya. Sosok keempat, lelaki pemberani di surat Yasin. Dalam Al-Quran di surat Yasin ayat ke-20, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan seseorang yang menyeru kaumnya. Untuk mengikuti para utusan Allah, namun nama maupun identitas sang penyeru itu disamarkan. Allah berfirman dalam surat Yasin, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, Hai kaumku, ikutilah rosul-rosul itu. Kisah ini bermula ketika ada tiga utusan Allah datang kepada suatu kaum. Akan tetapi kaum itu mendustakan ketiganya. Imam Ibn Katsir mengutip dari Ibn Ishaq bahwa ketiga utusan Allah itu bernama Shadiq, Shaduk, dan Shalom. Dalam riwayat lain disebutkan utusan itu bernama Sam'un, Yohana, dan Bolus. Mereka mendatangi seorang raja di negeri bernama Antakiyah di wilayah Turki sekarang. Mereka merupakan para da'i yang diutus Nabi Isa untuk berdakwah kepada warga At-Takiyah agar penyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Warga At-Takiyah saat itu dipimpin seorang raja bernama Antikos yang menyembah patuh. Alih-alih menyambut datangnya seruan dakwah. Mereka justru mengancam para utusan Allah itu. Dalam kondisi itulah, lelaki misterius dari ujung kota tersebut datang dan membela ketiganya. Beberapa riwayat mengatakan ia bernama Habib Al-Najar. Menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, Habib Al-Najar berusaha menolong ketiga utusan Allah itu dari ancaman penyiksaan dan pembunuhan. Dia menasihati kaumnya agar mengikuti ajakan dakwah para rasul. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Sihab menjelaskan, penduduk negeri itu sangat geram mendengar nasihat Habib. Mereka pun melemparnya dengan batu hingga gugur sebagai syahid. Dikisahkan ketika pertentangan antara Fir'aun dan Nabi Musa sedang mencapai puncaknya, Fir'aun melontarkan ide untuk membunuh Musa. Dan berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, Di tengah-tengah rencana jahat itu muncullah sosok di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang ternyata selama ini menyembunyikan imannya. Laki-laki itu merasa perlu untuk menampakkan jati dirinya demi mencugah terjadinya rencana jahat tersebut. Allah SWT merekam peran penting laki-laki ini dalam Al-Quran. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, miscaya sebagian bencana yang diancamnya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Quran Surah Al-Mu'min ayat 28 Pada ayat berikutnya, lelaki mu'min tersebut menghujamkan argumentasinya berdasarkan sejarah. Ia memperingatkan tentang nasib-nasib kaum terdahulu yang mengingkari kebenaran. Lalu Allah SWT menghancurkan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, menurut riwayat yang masyur, lelaki mu'min dalam surat Al-Mu'min tersebut adalah seorang balsa Mesir dari kalangan keluarga Fir'aun. As-Sadi, seorang ulama tafsir mengatakan, bahwa dia adalah saudara sepupu Fir'aun yang membelot dari Fir'aun dan bergabung bersama Musa AS. Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, lelaki ini menyembunyikan imannya dari mata bangsawan Mesir. Dia tidak menampakannya kecuali pada hari itu, yaitu ketika Fir'aun mengatakan, biarkanlah aku membunuh Musa. Maka lelaki itu menjadi marah karena Allah SWT dan jihad yang paling utama itu adalah mengutarakan kalimat kebenaran dihadapan penguasa yang dolim. Al-Quran menyimpan mutiara terpendam yang tidak terbatas. Ayat-ayatnya mengandung makna yang demikian mendalam bagi orang-orang yang ingin memahaminya. Salah satunya, di dalam Al-Quran, Allah SWT kerap menyembunyikan nama sejumlah tokoh besar, seolah Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa amal-amal mereka tetap tercatat dan tidak pernah hilang. Meski sejarah takkan pernah tahu persisnya nama mereka. Dengan cara itu pula, Allah ingin memberikan contoh dalam hal keikhlasan. Kita tidak perlu mencari ketenaran, keviralan atau pengakuan ketika melakukan perbuatan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.